Anggota Komisi 3 DPR RI, Iwayan Sudirta menanggapi pernyataan Menko Poluka Mahfud MD soal korupsi meraja lelah dan adanya transaksi di balik meja DPR. Iwayan menyebut hal itu bisa saja terjadi. Iwayan Sudirta mengatakan hal itu bisa terjadi kalau anggaran APBN tidak transparan sehingga hal itu bisa saja terjadi meski belum ada data yang konkret. Bagi Iwayan, penanganan korupsi perlu diberantas oleh orang yang punya integritas dan loyalitas tinggi. Kalau anggaran bertambah, penyebaran APBN meluas, secara teoritis, secara logika, bisa jadi. Walaupun belum ada penelitian yang konkret, data yang konkret kan belum kita tahu. Tahun lalu berapa besarnya korupsi, tahun ini berapa besarnya korupsi. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kamanan Tomenko Polukam, Mahfud MD mengungkap korupsi di Indonesia semakin menjadi-jadi bahkan melampaui era order baru. Mahfud sempat menyinggung dugaan ada transaksi di balik meja yang terjadi DPR hingga Mahkamah Agung untuk melancarkan suatu perkara.